FC yang akan berhadapan dengan Persedo Nomor 15 Kaleng, nomor 17 Bahlul, nomor 14 Ubay, nomor 2 Itulah susunan pemain dari Persedo Baik pemisah mitraga, Kikop sudah dilangsungkan Tentunya pertandingan antara Persedo berhadapan dengan Brother FC Di mana kita tahu pertandingan kedua tentunya bagi Brothers Di mana pertandingan pertama tadi dengan menghadapi Tunas Buda dengan skor imbang 0-0 Kali ini bola dihadapi para pemain dari Persedo Mencoba menekan di sana nomor 15 Kali ini hadapi bola siapakah dia di sana Ada tadi Pajar, syuting langsung ke mulut gawang Mencoba sulit Lakukan sudah ke mulut gawang, tandukan sudah tentunya Sudah dua peluang miliki Menobrak pertahanan dari Brother kita Lihat kembali kali ini bola dihadapi kembali para pemain dari Persedo Siapakah ada di sana, dicuri saja Brother FC Nomor 12 di sana Mencoba dorong tadi kepada nomor 44 Persedo kembali hadapi bola Nomor 14 di sana, mitraga tarik ke belakang kembali Nomor 12 di sana Oh, salah pengertian kita nantikan seri serangan Dan apa yang terjadi Hampir saja tadi Sebuah kesalahan dilakukan pemain belakang dari Persedo Memain-mainkan sekutu dan daerah pertahanan Mampu dicuri tadi para pemain Brothers Sangat disayangkan Beruntung saja tadi sebuah spekulasi yang masih Mengenai piang sekutu Kali ini pemirsa Lemparan ke dalam Lakukan sudah di sana Dicuri kali ini nomor 45 Tadi di sana ada Acil Menurut saya ada Pajar Nomor 0-2 hadapi bola Siapakah ada di sana Ubay Masuk Ubay menginginkan sekutu Acil kembali yang dituju Duel dia di sana dengan nomor 12 Cocor saja ke tengah Dicuri Kaleng Berikan nomor 0-7 Tadi ada Acil kembali Acil mencoba Pindahkan bola ke sisi sedah kanan Persedo masih Kuasa hijau dan sekutu Kaleng tadi kontrol bola kurang cermat Di sana mitraga Breng Dorong dia kepada Kaleng Pindahkan dari Masuknya ke sini sebelah kiri Maksudnya Mampu dibaca Para pemain belakang dari Brother kali ini Serangan balik Di sana miliki Sektor sebelah kiri Holdin keluar dari sarangnya Meluk segelut bundar Penjaga gawang Persedo Jauh dia berikan upan Kemulut gawang Nomor 0-15 Di sana yang dituju Ada Opang Mampu dipatahkan Para pemain belakang dari Brother FC Mitraga Tandukan kepala Kembali satu pemain di sana Sang Libero Persedo Jauh berikan upan Nomor 0-15 Ada Opang Tadi yang dituju Mencoba Opang mengejar Dicuri kembali Acil Opang mencoba Membayang-bayangnya Di sana Nomor 0-18 Jauh saja Kesisi sebagai berikan Umpan Brother FC Mencoba Dengan sebuah upaya Di sana menekan Melalui sisi sebelah kiri Pertahanan dari Persedo Doyong Nomor 0-15 Kembali Spesialis Sepat ke dalam Ujang Hadapi bola Lakukan sudah Nomor 0-17 Yang dituju Di sana Ada Siapa yang kita lihat Tadi Heru Masih Heru Ganti di sana Nomor 14 Soteng langsung Kembali Pemirsaan Mitraga Dewi Fortuna Masih berpihak Persedo Masih kembali Tadi mengenai Telah dari penjaga gawang Bologin di sana Kembali Kita nantikan Masih ada sebuah puang Di sana Pemirsa Cocor saja Sigut Pundar Usep Masa Jerman Betulak Pantor di sana Tadi membuang Saja Sigut Pundar Lebaran ke dalam Kembali Masih boleh dikosai Para pemain Dari Brother FC Persedo Kini hadapi bola Dicuri nomor 0-17 Masih Nomor 0-17 Berikan dia kerjasama Kali ini Pendek saja Sebuah umpan Terjatuh saja Sebuah pelanggaran Kembali Persedo kembali Hadapi bola Nomor 0-15 Kali ini yang ditujuh Siapakah kita nantikan Saya ditulang ke Pajar Ketengah Kali ini Berikan umpan Prank tadi Masuljak pada Acil Mencoba mengejar Di sana Acil Nomor 0-19 Kembali Prank Umpan Kursi ke mulut gawang Nomor 0-2 Tahan dengan dada Di sana Soteng langsung Oh Kita nantikan Berbahaya Tidak pelanggaran Tadi Sebetulnya di sana Sangat terburu-buru Satu pemain Di Persedo Nomor 0-22 Tadi Diberikan umpan Kali ini Brother MC Persedo kembali Buasai jalan Sebut bundar Di sana Masih hadapi bola Siapakah ada di sana Soteng langsung Jauh kembali Dari sasaran Jauh dari on target Dimana Koding nomor 0-15 Keluar Digantikan Topan Satu pemain Ditarik keluar Yang mana Koding Harus digantikan Topan Di sana Pemirsa Mitra Ega Luang tadi Soting langsung Mas kita lihat Soting langsung ke Belut Gawang Terarah Sebetulnya di sana Beruntung tadi Sebuah intercepting Gagak Gawang Cukup cantik Kembali Nomor 0-13 Sadapi bola Siapakah ada di sana Alang Alang Berikan di sana Ubay Tandukan kepala Nomor 0-15 Tadi masuknya Yang dituju Jatuh kembali Di kaki para pemain Dari Brother MC Mitra Ega Sebuah tekanan Serang balik Di sana Alang Tandukan kepala Berikan dia Siapakah kita Nantikan saja Dengan marking Dua pemain Nomor 0-17 Kali ini Sektor sebelah kanan Arahkan Tadi bola Nomor 0-14 Masuk jatih Siapakah Saya diselepkan Kedalam Tadi Lakukan Lisan Nomor 0-9 Kali ini Dimana kita Tahu Hero Tadi Sang general Lapangan tengah Hero Dicuri Persedo Nomor 0-15 Berikan dia Nomor 0-15 Tadi Sodorkan Gemulut Gawang Dan Kembali Kandas lagi Sebuah tekanan Di bawah Pemain Persedo Perganjan Pemain Masih Dari Brother MC Ujek Nomor 0-8 Amin Digantikan Reskin Nomor 0-19 Panas Panas Yang sangat terik Di siang hari ini Cuaca Sangat cerah Terlihat Pada pertandingan Antara Persedo Berhadapan dengan Brother FC Pemirsa Mitra Tandukan Kepala Ubay Di sana Kepala Nomor 0-4 Berbahaya dengan Tepat Di sana Terlihat 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 Spesialis Tendangan Surut Angkat Ancang Ancang Pajar Angkat Sudah Kemulut Gawang Lemah Datangnya Dia Di sana Dicuri Kembali Masih Kaleng Kaleng Masih Kaleng Suting Langsung Kemulut Gawang Oh Lemah Kalian Datangnya Kaleng Tadi Merungkung Lurus Saja Kepada Penjaga Gawang Jorot Mudah Saja Memeluk Sekulut Bundar Tadi Jorot Bagaikan Memeluksan Kekasihnya Serangan Balik Kali Ini Nomor 0-9 Disana Ada Hadapi Bola Heru Masih Heru Heru Terlepas Heru Heru Lewat 1-2 Pemain Berbahaya Crossing Kemulut Gawang Kembali Masih Kemulut Terjadi Di salim Teraga Suting Masuh Lemah Datangnya Beruntung Tadi Lurus Saja Kepada Penjaga Gawang Boldin Sehingga Belum Mampu Mempobol Gawang Persedo Kali Di bola Hadapi Dia Disana Siapakah Kita Lihat Saja Dorong Kepada Nomor 0-5 Disana Pajar Pajar Kembali Hadapi Bola Pindahkan Ke sisi Sebelah Kiri Masih Masih Kita Lihat Dicuri Saja Perpemain Dari Brandus MC Dicuri Kembali Persedo Kali Siapakah Kita Nantikan Pemirsa Mitraga Persedo Dengan Meningkatkan Sebuah Tekanan Ubay Mencuri Segut Bundar Disana Oh Sebuah Pelanggaran Ubay Terhadap Satu Pemain Dari Brothers Dinyatakan Oleh Wasid Bung Messi Tadi Ubay Yang Mana Melakukan Sebuah Pelanggaran Tengah Kembali Terjadi Disana Pemirsa Bola Masih Dikosai Pemain Dari Brother FC Dicuri Saja Ubay Terjatuh Pemirsa Ubay Sebuah Pelanggaran Dua Pemain Disana Memarking Ketadi Kalini Alang Hadapi Bola Nomor 13 Jauh Long Passing Kemulut Gawang Ubay Yang Dituju Masih Ubay Ubay Masih Ubay Disana Pemirsa Mitraga Dengan Kewalan Dua Pemain Ubay Kaleng Kembali Datang Dari Belakang Disana Masih Kaleng Berputar Putaran Disana Pindahkan Bola Ke Kemulut Terjadi Di Mulut Gawang Berada Sebsi Dan Selamat Balik Kalini Pemirsa Ditulah Heru Disana Masih Heru Suting Langsung Kali Ini Pemjaga Gawang Boldin Membaca Datangnya Arah Bola Sebuah Penyelamatan Bola Yang Sempurna Jauh Berikan Ke Sisi Sebelah Kiri Kali Ini Tandukan Kepala Nomor Pung 7 Disana Siapakah Kita Lihat Acil Tengah Semua Sodoran Ompan Yang Siang Hari Ini Di Grup B Pertandingan Antara Persedo Berhadapan Dengan Brother FC Pertandingan Kedua Tentunya Bagi Brother Yang Mana Pertandingan Pertama Tadi Dengan Skor Imbang 0-0 Menghadapi Tunas Muda Dengan Bebas Untuk Persedo Siap Apakah Dia Disana Hadapi Bola Ambil Ancang Lakukan Sudah Jauh Kemulut Gawang Oh Di Tepis Saja Sebuah Penyelamatan Bola Tendangan Sudut Saja Kali Ini Nomor Kung Dua Disana Hadapi Bola Ubay Spesialis Tendangan Suruh Ambil Ancang Ancang Ubay Lakukan Sudah Kemulut Gawang Kembali Disana Penjaga Gawang Menepis Sikuk Mudar Datang Kembali Sebuah Tekanan Kali Ini Apa Yang Terjadi Ubay Kali Ini Offside Dan Kartu Kuning Saja Ambil Ancang Ancang Disana Kita Nantikan Tentunya Masih Kosong Kosong Pertandingan Dimana Tentunya Di Grup B Persedo Berhadapan Dengan Brother MC Tantukan Kepala Kaleng Ketengah Kemulut Terjadi Masih Disana Mencoba Acil Membayang Bayangi Ada Bereng Berikan Dia Kepada Ubay Masih Ubay Ubay Disana Pindahkan Bola Ke Sisi Sebelah Kanan Akan Kemulut Gawang Kembali Tidak Ada Yang Menyambut Sebuah Umban Terlambat Tadi Datang Disana Disisi Serada Tadi Kali Ini Kembali Mencoba Persedo Membangun Sebuah Tekanan Siap Apakah Dia Disana Hadapi Bola Tarik Kebelakang Kepada Alang Alang Berikan Keteng Kaleng Dicuri Kembali Kali Ini Masih Persedo Mendovinasi Serangan Disana Kaleng Kembali Umban 1-2 Berbahaya Sebuah Tekanan Kembali Maksudnya Berikan Kali Ini Nomor Pungu 15 Kita Lihat Kali Ini Masih Apa Yang Terjadi Dimana Persedo Beberapa Kali Sebuah Peluang Memiliki Disana Kali Ini Nomor Pungu 15 Kali Ini Sebuah Pelanggaran Terjadi Wasid Disana Bung Messi Yang Harus Estra Keras Memimpin Laga Di Pertandingan Persedo Berhadapan Dengan Berada SFC Estra Berikan Kepada Wasid Pada Siang Hari Ini Lakukan Angkat Sudah Jauh Kemulik Gawang Nomor 14 Tadi Masuknya Yang Dituju Adapi Bola Kembali Disana Persedo Berikan Dia Ketengah Ubay Yang Dituju Ubay Masih Dorong Ke Sisi Sebelah Kiri Dan Masih Kita Lihat Persedo Lewat Di 1 Berbahaya Masih Kita Lihat Crossing Tadi Maksudnya Tanggung Tadi Sebuah Maksudnya Tadi Kepada Ubay Makhlul Disana Berikan Sebuah Umpan Sama Yang Belum Terlihat Paduk Kembali Kesalahan Lebih Kesalahan Dilakukan Sangat Disayangkan Persedo Lakukan Sudah Disana Nomor 15 Tadi Yang Dituju Ada Kaleng 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 Suting Langsung Kaleng Masih Lemah Tadi Lemah Datangnya Sebuah Suting Langsung Breng Tadi Pemirsa Mitra Masih Lemah Mampu Dibaca Penjaga Gawang Jarot Dimana Kita Lihat Sebuah Penyelamatan Bola Sempurna Disana Bola Kembali Breng Tandukan Kepala Tadi Heru Kali Ini Berrepsing Tindahkan Bola Ke sisi Sebelah Kanan Tadi Masuk Heru Nomor 14 Disana Hobsite Terlebih Dahulu Sebetulnya Terlihat Oleh Website Nomor Tiga Kali Spesialis Pendangan Bebas Wusep Tadi Sanli Tentunya Palang Tunggu Belakang Dari Persedo Nomor 23 Cukup Tentunya Kokoh Pertahanan Dimana Berposisi Sebagai Center Back Dan Tadi Disana Kita Lihat Breng Berikan Umbang Sebelah Kanan Persedo Mencoba 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 Lepang Lewat Sangat Terburu Terlihat Kembali Persedo Dimana Tentunya Ada Opsi Disana Ubay Terlihat Begitu Bebas Sendirian Tata Terkakawalan Dengan Sebuah Pilihan Tadi Disana Otang Mencoba Spekulasi Langsung Kemulut Gawang Lemah Datangnya Mudah Saja Tari Penjaga Gawang Disana Heduh Heduh Kali Sebuah Serangan Balik Miliki Brother FC Beberapa Kali Persedo Tentunya Dimana Tidak Tau Skema Serangan Yang Belum Sekali Lagi Beberapa Kali Kesalahan Untuk Kemulut Gawang Disana Boldin Dan Masih Kita Lihat Boldin Sebuah Intercept Disana Sebuah Intercept Tadi Boldin Kembali Apa Yang Terjadi Dan Bola Disana Ada Masih Kita Lihat Tadi Kalian Sorurkan Kepada Opang Siap Kita Lihat Disana Mencoba Mengkiring Segunda Dengan Kauhan Cukup Berapat Sebuah Pelanggaran Terjadi Seberapa Kali Sebuah Puang Skema Serangan Yang Belum Terlihat Rapih Tentunya Dimana Tidak Terkoneksi Dengan Baik Selalu Kandas Di Tengah Jalan Ataupun Spekulasi Yang Kurang Sempurna Beberapa Kali Terputus Serangan Disana Dan Kali Ini Apa Yang Terjadi Hanya Saja Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Persedo Lakukan Sudah Disana Siap Kita Lihat Sodorkan Ketengah Disana Serangan Balik Kalini Berada MC Nomor Pung Sepuluh Disana Betul Hanya Offside Kupis Saja Terlihat Kali Ini Oleh Wasid Disana Perangkap Offside Dimana Sempurna Tadi Uset Disana Berikan Komando Tadi Sebuah Perangkap Offside Disana Uset Sang Libero Nomor Tiga Persedo Doyong Mendatangkan Tentunya Dengan Bayaran Cukup Tinggi Kalini Uset Tandukan Kepala Kepada Jaga Gawang Boldin Dengan Tempat Berikan Kepada Alang Ketengah Dia Ada Kaleng Ebreng Tadi Dorong Breng Bisa Semua Pelanggaran Kembali Terhadap Breng Tengah Tengah Lapangan Hijau Persedo Berapa Kali Kita Lihat Peluang Demi Peluang Meliki Persedo Dimana Menit Menit Krusial Pada Siang Hari Ini Lakukan Sudah Jauh Saja Nomor 12 Tadi Dan Persamaan Itu Pula Wasid Kehormatan Kita Telah Membunyikan Perupan Yang Tanda Berakhir Pertandingan Dimana Persedo Berhadapan Dengan Blood